Beri peringatan memang Gilang Ginarzha dengan kaki yang terlalu tinggi tadi. Dan kartu kuning betul Erwin. Bagi Gilang Ginarzha. Dan apresiasi bagi Alvin Tua Salamone yang terus melaju walaupun terkena pool dari Gilang Ginarzha. Dijauhnya tempoh permainan tidak terlalu tinggi. Ini kedua tim masih sama-sama menunggu dan terlalu banyak kesalahan dari para pemain PSS Semarang. Terlalu banyak salah umpan dari para tim tamu. Khususnya di lini kedua mereka. Dimana Bruno Silva sejauh ini belum mendapatkan umpan-umpan yang menakutkan dan juga menawan dari lini tengah. Dan lini kedua PSS Semarang. Dan yang harus patut diapresiasi adalah permainan dari Hafid Ibrahim sejauh ini menjadi motor dan juga pengatur tempo dari PSS Semarang. Friendly Saputra pada Bruno. Sangat berbaik kita lihat bagaimana Bruno dijaga oleh NBI dan juga pergerakan dari Melchior. Iya, kalau lolos Melchior akan langsung berhadapan dengan TK. Oh, Beto. Masih Beto. Berhasil diambal Pental Planets. Ibrahim Conte. Harinur. Hafid. Lagi-lagi kita lihat pergerakan dari Beto begitu menakutkan dan mengerikan bagi para pemain ini di belakang PSS. Coming from behind. Ibrahim Conte masih. Harinur melebar ke kanan. Hafidnya seorang Ibrahim Conte. Bruno. Masih contek kali ini PSS Semarang mendadak menguasai permainan. Langsung saya manis sekali Harinur. Bruno. Masih Bruno. Bruno. Tipis saja dari tiang gawang. Deja Paku Alam bagaikan serangan bertubi-tubi. Serangan cinta daripada lelaki ke pasangannya tetapi gagal diribut oleh pasangan lain ini yang diberikan oleh Bruno. Kita lihat tendangannya berhasil diamat oleh Teja Paku Alam. Tetapi beruntung bagi Sriwijaya FC tendangannya melebar tipis kering dari tiang gawang Sriwijaya FC pada malam hari ini. Ya hanya sesekali saja menyerang para pemain PSS tapi kelengahan dari para pemain bahkan Sriwijaya FC membuat peluang yang didapatkan oleh PSS menjadi sangat-sangat berbahaya. Ya ini masih PSS. Pelanggaran yang dilakukan tabrakan Haudi Abdillah kepada tejang gawang Teja Paku Alam. Tabrak bintang pada malam hari ini yang pertama. Ya cukup keras ya benturan antara Haudi Abdillah dan mendarat dengan tidak sempurna dan tidak enak ya posisi dari Teja Paku Alam. Karena kalau Teja tidak korder di posisinya sepertinya Haudi Abdillah akan mendapatkan kesempatan emas untuk menjumpul gawang Sriwijaya FC. Pelan tapi pasti serangan dari PSS Semarang. Sebenarnya kalau kita melihat dalam beberapa momen pemain-pemain Sriwijaya FC di lini belakang seperti kalang kabut menghadapi serangan sesekali saja. Ini yang menunjukkan bahwa lini pertahanan Sriwijaya FC di pertandingan-pertandingan sebelumnya memang belum terlalu solid ya. Dalam 9 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Tidak heran karena lini pertahanan mereka terkadang bisa sangat longgar dan sangat-sangat lengah ketika mengawasi pergerakan lawan. Seperti apa yang dialami oleh Bruno tadi ya. Dapatkan ruang tembak lalu Harinur bisa lolos untuk menerima umpan crossing melalui sundulan. Semua permasalahan yang harus dipecahkan oleh Rahmat Darwan apabila ingin bersaing merebut gelar Liga satu musim ini. Jadi, ikan bako alam. Makan konate. Ada malis. Lebar ke kanan. Marco. Marco sambil dicatukan. Ini saja. Kolevrandi, Saputra. Liatan terpancing emosi dari Marco Zandi karena memang beberapa kali Dia terlihat di Liatan terpancing emosi dari